Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya, agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala, selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga bahagia dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah rukisan daripada kawan-kawan sekalian dari channel Alkafi Production guys Yaitu Ustadz Wadi Anwar, ranking nama baik untuk anak-anak So sebelum menonton video ini sampai selesai, langsung saja di like, share, komen, dan subscribe-nya di channel Cak Mujib TV ini teman-teman sekalian Oke terima kasih dan langsung saja kita play videonya, let's go Oke jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys untuk Alkafi Production ya Dan juga boleh join ya Ali bin Husayn ini dikenali sebagai Zainul Ali, Ali As-Sajjad Habis ambil udu, selesai ambil udu, nak pergi ke solat berjamaah, orang akan tengok badan dia begitu, badan dia semua Orang tanya kepada Ali As-Sajjad Kenapa setiap kali selesai udu, kamu akan bergetar seluruh badan kamu Maka dia pun berkata, tidakkah keadaan sedap di hadapan siapa keadaan berdiri Allah SWT Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu-satunya ibadat Yang Nabi SAW dapat di langit Tuan-tuan baca kitab sirah Zakat difardukan di Madinah Haji difardukan di Madinah, di bumi Puasa difardukan di Madinah, di bumi Satu-satunya ibadat yang Allah panggil Nabi untuk naik ke atas Adalah solat Bukan sebab Allah tinggal di langit Tetapi nak panggil datang ke satu tempat yang mulia untuk menerima di tempat yang mulia itu Ibadat yang bernama solat Nabi pun naik, Allah pun bagi lima puluh Sehari semalam Tuan-tuan renung tengok kita malam ni Tinggal berapa kartu? Lima Tinggal lima je Kalau Nabi buat turun lima puluh Tuan-tuan bayang Nabi buat turun lima puluh Tujuh komat Azan satu komat Tujuh setengah azan kebanding komat Lapan azan komat Lapan setengah azan komat Sejam, dua fardu Dua puluh empat jam Empat puluh lapan fardu Tak cukup lagi Bukan kata Tuan Imam Sekali dengan kita-kita Dua di masjid Betul Dah setengah jam sekali Tuan-tuan, lima puluh tu bukan Bukan simbolik Memang Nabi Menerima lima puluh solat Kemudian Nabi turun Turun jumpa Nabi Ibrahim Jumpa Nabi Musa Nabi Musa panggil Ya Muhammad Kan faradallahu ala ummatik Ini hadis dalam Sahih Bukhari Barang ulama' kata Seandainya Musa Tidak memanggil Rasulullah Maka bersedialah Umat Muhammad Sehari Lima puluh waktu Sehari semalam Ini ayat Nabi Musa ni Tuan-tuan, dalam sahih Bukhari Saya tak ubah Irjih ila rabbik Wahai Muhammad Pergilah kembali Kepada Tuhan kamu Fas'alhut takfif Minta Allah Murangkan Nanti jumpa Nabi Musa Terima kasih Dalam syurga InsyaAllah Amin Para Rasul duduk di Firdaus Para Rasul Kesemuanya tinggal di syurga Firdaus Nabi pun pergi Turun Tuan-tuan tahu Langit satu Ada Nabi Adam Kemudian ada Nabi Zakaria Dengan Nabi Isa Kemudian ada Nabi Yusuf Kemudian ada Nabi Idris Setiap langit Tak ramai Bapak orang sahaja Semua Rasul Termasuk Nabi Ibrahim Tidak memanggil Rasulullah Bukan Nabi Ibrahim Tak bagus Tetapi Nabi Musa Terkenal sebagai Satu orang Rasul Yang sangat suka kebaikan Untuk orang lain Nabi Musa Sifat ada Sangat suka kebaikan Untuk orang lain Nabi Musa Dia panggil Tanya Wahai Muhammad Berapa 45 Wahai Muhammad 45 Banyak Umat kamu Tak mampu Kembalilah Kepada Allah Minta orang Dengan Allah Tuan-tuan Malu lah Berkali Malu Nabi naik 5 orang Turun 40 Nabi Musa Suruh naik lagi Naik Kemudian turun Kemudian naik Kemudian turun 9 kali Allah Sehinggalah Salat itu Menjadi 5 Nabi Musa Tanya Wahai Muhammad Berapa Allah kurangkan Nabi kata Khumsun 5 Wahai Musa Wahai Muhammad Inna umataka La tutiqu Thalik Umat kamu Tak mampu Dengan 5 Wahai Muhammad Betul kan? Betul Kadang banyak Bolong ya La ilah Yang paling banyak Selepas umat Nabi Muhammad Ialah umat Musa Nombor 2 Paling ramai Di masa Dia berpengan Aman Dia kata Wahai Muhammad Umat aku Lebih gagah Dari umat kamu Dan mereka Tak puas 5 waktu Allah Betul Banyak sekali Kembalilah Kepada Allah Minta kurang Apa jawab Nabi Tuan-tuan Bukan 2 kali Nabi naik Bukan 2 kali Bukan 4 Kalau sekali pun Dah cukup Untuk Nabi malu Bertemu dengan Allah Minta kurang Kerana Kurang itu Bukan Untuk Rasulullah Tetapi kurang itu Untuk Umat Baginda Bila dah 9 kali Nabi pun Beritahu Kepada Musa Wahai Musa Istahyaitu Min Rabbi Aku pun Tahu Malu Dengan Tuhan Allah Tuan-tuan Itu ayat Rasulullah Saya tak ubah Dalam Sahih Bukhari Nabi jawab Kepada Nabi Musa Wahai Musa Istahyaitu Min Rabbi Istahyaitu Bermaksud Aku pun Tahu Malu Dengan Tuhan Wahai Musa Allah Telah Berjanji Kepada Aku Mana-mana Di kalangan Umatku Yang mengerjakan 5 waktu Sarih Semalam Akan Allah Berikan Seperti Pahala 50 Waktu Semalam Allah Ini baru kita dengar Yang kelebihan Malam ini Baru kita tahu Bahawasanya 5 waktu Yang tuan-tuan buat Subuh Kemudian Zohar Kemudian Asar Kemudian Maghrib Kemudian Aisyah 5 itu Maksudnya Dekat tulis Sarih 50 waktu Subhanallah Untung Umat Nabi Muhammad S.A.W Balik Tuan-tuan Bagitahu Kepada Anak Pengorbanan Rasulullah Minta Kurang Yang tak pernah Cerita Kepada anak Masing-masing Kepada isteri Masing-masing Panggil Cerita Ringkas Malu Nabi Berkali-kali Jumpa dengan Allah Minta Kurang Dengan Allah Akhirnya Allah Kurangkan Sampai Akhir Hayat As-salah 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 Pesan Rasulullah Nabi Nabi Isa Ibu Dia Mariam Bintu Imran Mariam Bintu Imran Tak ada Ayah Mariam Ayah Dia orang Salih Ibu Dia orang Salih Satu negeri Ibu Ibu Kenal Ibu Dapat Mariam Mariam Juga Memesan Dididik Oleh Zakaria Alayhi Salam Jadi Satu Wanita Salih Tuan-tuan Tahu Apa Sayyidina Mariam Buat Setiap hari Sayyidina Mariam Bintu Imran Ada Satu Tempat Suluk Ada Satu Tempat Ibadah Setiap Hari Siang Malam Beliau Salat Di dalam Bilik Semayang Beliau Salat Sehinggakan Datang Nabi Zakaria Kullama Dakhala Alayha Zakaria Al-Ihram Dia Buka Pintu Bilik Suluk Bilik Ibadah Mariam Nabi Zakaria akan tengok Ada Makanan Yang tidak ada Pada musim Itu Ya Mariam Anna Laki Hada Wahai Mariam Siapa bagi Tidak-tidak hari Makanan-makanan Pagi petang Pagi petang Makanan Sedangkan Kamu tak pernah Keluar Dari bilik Ini Jawab Mariam Allah Yang bawa Subhanallah Tuntur Sampai Allah Bawa Makanan Menumpukan Ibadah Dengan Salat Salat Sayyidatul Mariam Wanita Terbaik Alam Ini Bernama Mariam Bintu Imran Ingat Jangan Rasa Malu Jangan Rasa Sekan Nak Letak Nama Anak Nak Letak Nama Cucu Dengan Mariam Dia Wanita Terbaik Yang Pernah Allah Ciptakan Sampai Kiamat Nabi Bahkan Bukan Nabi Sebut Quran Allah Pilih Kamu Dan Melebihkan Kamu Menjadi Yang Pertama Di Kalikan Manusia Wanita Wanita Sekiran Alam Wanita Saja Kalau Laki Rasulullah Nombor Dua Nabi Ibrahim Nombor Tiga Nabi Musa Nombor Nabi Isa Nombor Lima Nabi Nuh Di Ranking Letak Nama Anak Anak Letak Nama Cucu Dengan Nama Nama Manusia Mulia Kalau Puan Nabi Sebut Dalam Satu Hadis Wanita Terbaik Alam Ialah Mariam Kemudian Kata Nabi Summa Nabi Sebut Kemudian Fatima Bintu Muhammad Summa Khadijah Bintu Khuainet Summa Asyah Bintu Muzahim Nabi Susun Nombor Satu Mariam Bintu Imran Nombor Nombor Fatima Binti Muhammad Nombor Tiga Isri Nabi Khadijah Binti Khuainet Tangga Keempat Asyah Bukan Aisyah Lain Asyah Isri Fir'aun Isterinya Fir'aun Dia tangga Keempat Asyah Bintu Muzahim Tuan-tuan Manusia Manusia Hebat Dunia Ini Kesemuanya Hebat Dalam Dalam Salat Malam Ini Kena Renung Salat Kita Mesti Kena Cari Khusyuk Kepada Allah Assalamuala Salat Itu Adalah Sumber Daripada Sekalanya Bahasanya Sayyidatina Maryam Juga Karena Senantiasa Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melaksanakan Salat Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Rizki Kepadanya Begitu Juga Kita Kalau Kita Rajin Salat Ya Mendirikan Salat Karena Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Mengharap Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Insya Allah Rizki Kita Akan Dimurahkan Dilancarkan Adalah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Dan Yang Terakhir Yang Pesan Wadi Anwar Jadi Kalau Kita Punya Anak Maka Berilah Nama Baik Yang Mana Nama Baik Itu Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Ustaz Wadi Anwar Sehingga Insya Allah Dapat Keberkahan Daripada Nama Nama Itu Maka Daripada Itu Kawan Sekalian Jangan Segan Jangan Ustaz Wadi Anwar Terima Kasih Tengok Video Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Semoga Menambah Wawasan Dan Ilmu Pengetahuan Kita Tentang Agama Dan Juga Istilahnya Meyakinkan Kita Untuk Senantiasa Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Buat Kita Dan Terutama Buat Saya Yang Masih Istilahnya Sholat Belum Khusyuk Kita Cari Dan Belajar Bagaimana Supaya Khusyuk Dan Buat Teman Teman Yang Masih Bolong Sholat Usahakan Jangan Sampai Bolong Lawan Bawasannya Sholat Itu Wajib Hukumnya Kalau Tidak Sholat Kita Berdosa Dan Buat Teman Teman Yang Belum Sholat Belum Pernah Sholat Ataupun Sholat Hanya Sekali Dua Kali Saja Atau Sholat Ketika Hari Jumat Maka Mulai Sekarang Belajar Belajar Di video Selanjutnya Apabila Ada salah Kata Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh